Hai 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 Aisyah nak Hai nyeri Ayo bareng aja boleh Oke Udah Kayak kan Nah Jadi itu Sekarang ada Jalan ini Selanjutnya Kita 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak 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 Terima kasih Tidak Sudah Berarti Tidak Tidak Oke Oke Tidak Namanya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jujur ya, semenjak gue kenal sama lo tuh, gue banyak banget belajar banyak hal dari lo. Gue minta tolong sama lo, tolong bimbing gue jadi seorang muslim yang baik. Maksudnya, gue mau jadi seorang muslim, dan gue minta tolong sama lo buat bimbing gue. Gak bisa. Kalau gitu, bimbing gue sampe gue pantas jadi mama. Saya jawab, gue bisa anak kalau kamu berpikiran seperti ini. Kenapa gak bisa? Ya karena itu bukan terges perempuan, terges perempuan dibimbing orang-orangmu. Tapi gue serius loh, mau belajar. Aku tidak bisa, tapi dia bisa. Tapi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang doa. Doa adalah memohon atau meminta pertolongan kepada Allah SWT. Nah, maka tetapi, jangan kita artikan, kita berdoa untuk saya ketika kita meminta bantuan saja. Nah, bukan hanya orang-orang yang artinya. Tidak ada sesuatu yang mulia dalam pembantangan Allah SWT. Sekian, dalam pengajian hari ini. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahna. Boleh saya berbicara sebentar kepada Ustaz? Iya, boleh. Bagaimana Syahna? Mohon maaf jika saya lancang berbicara Ustaz. Tapi setelah saya datang ke beberapa kajian Ustaz, saya merasa ada yang berbeda terhadap perasaan saya kepada Ustaz. Jika berkenan, saya ikhlas untuk menjadi istri Ustaz. Bimbinglah saya menuju surga Ustaz. Bagaimana Syahna? Saya masih bingung. Kenapa Ustaz? Apa yang membuat Ustaz teragu? Begini Syahna. Saya itu sudah mempunyai tiga istri. Apakah kamu yakin? Menjadi istriku yang keempat? Insya Allah, saya yakin Ustaz. Saya khawatir, Syahna. Kalau saya nanti tidak bisa adil. Jangan pesimis, Ustaz. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya akan menutupi kekuatan Ustaz nantinya. Saya bukan orang kaya, Syahna. Bahkan ketiga istri saya juga bekerja untuk menghidupi keluarga kamu. Tidak apa-apa, Ustaz. Saya juga akan bekerja. Saya akan mencari nafkah untuk keluarga kita nanti. Saya akan bantuan Tua untuk menghidupi keluarga kita. Tidak apa-apa, kamu memang bidadari surga. Terimalah saya menjadi satu-satunya istri keempat, Ustaz. Baik, Syahna. Beri saya waktu untuk memantapkan dan untuk menutupkan hati saya agar bisa menerima kamu menyedih di tempat saya. Terima kasih, Ustaz. Semoga apa yang kita harapkan sesuai dengan kenyataannya dan berjalan dengan lancar, Ustaz. Baik, Syahna. Mungkin butuh waktu beberapa hari. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT sampai waktunya. Dan kita diberi jalan yang terbaik. Baik, Ustaz. Kalau begitu, saya panik pulang, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jati, sudah kenapa kamu di sini? Oh, lu perempuan ini siapa? Syahna, ini saudara aku. Dia namanya Bunga. Kamu lagi ngapain di sini? Oh, dia saudara kamu. Aku lagi jalan-jalan aja sih. Terus, kalian mau kemana? Aku boleh ikut kalian nggak? Aku mau ada acara penting ya. Acara gitu deh. Terus, maaf juga ya, Syahna. Kayaknya kamu nggak bisa ikut deh. Soalnya aku pulang dari acara itu mau langsung pulang ke rumah ya, Bunga ya. Soalnya istri aku udah nungguin juga di rumah. Ya sudah, kalau gitu. Hati-hati di jalan ya, kalian. Hai sayang. Bukankah itu jati dengan perempuan yang kemarin? Jati! Syahna! Apa maksud kamu? Kenapa kamu manggil perempuan lain ini dengan panggilan sayang? Tega-teganya kamu melakukan ini terhadapku saat aku sedang memataskan diri untuk kamu. Ternyata kamu sama brengseknya dengan laki-laki yang lain. Lah, maksud kamu apa? Beludu aku yang seperti itu. Sudahlah, Jati. Tidak usah memberi alasan lagi. Aku kecewa terhadapmu. Ternyata ini yang kalian lakukan kemarin. Pantas saja aku tidak diizinkan untuk ikut. Ya terserahlah, Syahna. Lagian dari awal juga aku sudah memperingatkanmu. Tapi kan kamu yang selalu memaksa kepadaku untuk menjadikan kamu istri yang keempat. Kamu tahu kan? Bakal begini. Ya sudah. Putusan itu ada di tangan kamu, Syahna. Tega sekali kamu, Jati, terhadapku. Sudahlah, aku kecewa terhadapmu. Terserah, baiklah, Syahna. Tega-teganya Jati, Mampu, terhadapku. Adalah, kau sudah jadi istri keempatnya. Aku yang menakahinya. Tengah-teganya. Aku juga dihubungkunya. Wah, dasar. Bensin. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Tengah. Tengah. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la rayba fih Hudallil muttaqin Sadaqallahul azim Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ya Ustaz Saya Membelajar Islam Sebelumnya Anda Islam Saya Islam Sudah bisa ada sholat? Sudah bisa ada sholat? Sholat Sudah lahir sholat Masya Allah Sudah lama banget Sebelum sholat Kita amel dulu Sudah tahu tata jalan perlu Insya Allah Nanti kita Udah lihat di sholat 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 Sudah 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 Kita mulai dari takbir ya Kebesaranmu ya Allah Kasih sayang dan rahmatmu Dalam sadar ku terlupa Mengucap syukur Dalam sujud ku berdoa Dalam tangis ku menyesal Astagfirullah ku kalah Untuk taubatmu Entah kapan ada menjemputku Mungkin esok hanya kau yang tahu Mungkin isyaku tak cukup lagi Untuk hapuskan segala dosaku Kebesaranmu ya Allah Kasih sayang dan rahmatmu Dalam sadar ku terlupa Mengucap syukur Dalam sujud ku berdoa Dalam tangis ku menyesal Astagfirullah ku kalah Untuk taubatmu Sudah bisa Oke Alhamdulillah Tadi gimana udah ngancar kan sholatnya Terus semangat ya buat belajar Aku pulang ya Oh iya sebentar dulu ya Ada apa sih Buat sholatnya Terima kasih banyak ya Siap sama-sama Akhir kali mampir lagi ya Di sini buat sholat Assalamualaikum Waalaikumsalam Kebesaranmu ya Allah Kasih sayang dan rahmatmu Dalam sadar ku terlupa Mengucap syukur Dalam sujud ku berdoa Dalam tangis ku menyesal Astagfirullah ku kalah Untuk taubatmu Nadiri Saya lihat dari hari ke hari Nadiri makin baik agamanya Dan makin berkembang pengetahuan Tentang agamanya Saya kira ini waktu yang cocok Untuk Nadiri Melanjutkan kejenjang yang lebih serius Bisa aja Ustaz Jadi Apakah Berdoa Ustaz Insya Allah Nadiri Nadiri sudah pantas Alhamdulillah Nanti saya kenalkan kepada Nadiri Calon yang cocok Untuk Nadiri Siapa itu sah? Ada Syahna Mana Syahna? Syahna Sini temui Abi Syahna Syahna Perkenalkan Ini Nadiri Yang sering Abi ceritakan kepada Syahna Masya Allah Syahna Diri Jadi begini Syahna Mungkin hari ini adalah waktu yang cocok Untuk Untuk Abi Memperkenalkan Syahna kepada Nadiri Semoga Nadiri ini Menjadi orang yang cocok Untuk menampingi hidup Syahna Dan juga Menuntun Syahna ke jalan yang lebih baik Silahkan Ngobrol dengan Nak Diri Syahna Jadi selama ini kamu yang cintakan oleh Abi Menjadi murid kesayangan beliau Iya nak Jujur Aku tuh kagum banget Sama Abi Kamu Bagi aku Abi Kamu tuh udah kayak guru Sekaligus orang tua buat aku Iya Aku tau kamu sudah mau kebaiki Diri ke jalan aku Dan tentu aku senang Kayaknya juga Aku gini gara-gara doa kamu nak Enggak tuh Pasti ada gitaran-gitaran kecil Dari sekitar kamu Namun kamu Kesini Terus Gimana ini nak Kira-kira Kamu siap Menjadi pendabung Menampingi hidup aku Insya Allah Kalau memang Diri kejalan dari Allah Sampai jumpa Nanti anak Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa